Sinar cahaya jatuh ke tanah dan meledak. Gelombang kiberdesir keluar. Ketika semua energi menghilang, orang-orang melihat seorang pemuda berjubah hitam berdiri di sana. Pria itu memiliki alis yang tajam dan mata yang cerah. Dia memiliki poni di dahinya dan kepang di punggungnya. Dia terlihat agak riang dan tidak terkendali. Ketika dia muncul, Hu Kian Mei, Liu Xin Dong dan yang lainnya berlutut dan menyapanya. Salam, pemimpin sekte. Sorak-sorai terdengar. N, hilangkan formalitas. Pemimpin sekte Zhang Wu Ming berkata dengan acuh-ta'acuh. Terima kasih, pemimpin sekte. Semua orang berdiri. Mata pedang Zhang Wu Ming mengamati orang-orang di sekitarnya, dan bertanya dengan sungguh-sungguh, Sudah larut, mengapa kalian semua berkumpul di sini? Pertanyaan ini, aku harus bertanya pada pelindung Hu. Liu Xin Dong menyimpan jarum hitam di tangannya dan menyilangkan lengannya. Dia memandang Hu Kian Mei dengan main-main. Hu Kian Mei mengatupkan giginya dan tidak bersuara. Zhang Wu Ming memandang Hu Kian Mei dan bertanya, Pelindung Hu, ada apa? Katakan padaku yang sebenarnya. Apa masalahnya? Wajah Hu Kian Mei berubah untuk sementara waktu. Dia bertanya dengan suara lembut, Pemimpin sekte, kali ini aku yang harus bertanya. Mengapa anda harus memutuskan untuk saya, Pernikahan Hu Kian Mei? Apakah kamu merasa tidak puas? Zhang Wu Ming mengerutkan kening dan bertanya. Tentu saja, sekarang mereka sudah berselisih, Hu Kian Mei tidak peduli lagi. Dia berkata, hari ini, Kian Mei ingin bertarung dengan pelindung Liu. Tidak peduli apa, Kian Mei tidak akan menjadi mitra kultivasi ganda pelindung Liu. Jadi pernikahan ini, mari kita batalkan. Mengapa, anda tidak suka pelindung Liu? Heh. Hu Kian Mei menilai Liu Sindong dan berkata dengan jijik, Saya, Hu Kian Mei, Lebih suka menikahi babi atau anjing Daripada menikahi orang seperti itu. Mengapa? Dia terlalu jelek. Liu Sindong. Zhang Wu Ming ragu-ragu sejenak dan berkata, Pelindung Hu, Saya masih berharap anda dapat mempertimbangkan ini. Kalian berdua adalah pasangan yang dibuat di surga. Saya tidak ingin kalian berdua tidak bahagia karena ini. Lalu apa maksud pemimpin sekte? Kalian berdua harus bersama. Mengapa, pemimpin sekte? Apakah anda memaksa tangan saya? Pelindung Hu, Fisikmu istimewa? Jika kalian berdua bersama, Kamu bisa berbagi bakat, Dan itu akan bermanfaat bagi kalian berdua. Terutama pelindung Liu Sindong, Dia pasti bisa melewati jurang terakhir, Dan masuk ke alam bintang roh sekaligus. Dan ketika pelindung Liu memasuki alam bintang roh, Dia juga dapat membantu anda memasuki alam bintang roh. Memenangkan situasi. Sekte Mingying saya telah mendapatkan dukungan dari dua ahli spirit Star Realm. Kami pasti akan kuat dan menyapu seluruh wilayah, Dan tidak ada yang bisa menghentikan kami. Zhang Wu Ming berkata perlahan. Mendengar itu, Hu Kian Mei memahami pikiran Zhang Wu Ming. Alasan mengapa dia menyetujui saran Liu Sindong adalah karena Dia berharap bahwa dia dapat membantu dua kultifator spirit Soul Realm tahap ke-10 Untuk menjadi kultifator spirit Star Realm yang maha kuasa. Dengan begitu, Itu akan sangat meningkatkan kekuatan Sekte Mingying. Lagi pula, Perbedaan antara kultifator spirit Star Realm tahap pertama Dan kultifator spirit Soul Realm tahap ke-10 terlalu besar. Hanya untuk ini, Mata Hu Kian Mei melebar, Dia merasa napasnya menegang, Dan hatinya sangat tidak nyaman. Pelindung Hu, Mungkin Anda tidak mau, Tapi tolong pikirkan gambaran besarnya. Sekte Mingying saya kuat, Mengapa kita harus takut pada Sekte Pedang Abadi? Sekte Pedang Abadi? Apa Sekte Pedang Abadi? Hu Kian Mei sangat cemas, Dia berteriak marah, Matanya yang cerah dipenuhi dengan rasa sakit dan keluhan, Dan dipenuhi dengan kengganan. Zhang Wu Ming, Anda hanya menggunakan saya, Anda pikir saya belum merasakannya. Berani? Kamu benar-benar berani memanggil pemimpin Sekte dengan namanya. Orang-orang Sekte Mingying di belakang memarahi Hu Kian Mei. Tapi Hu Kian Mei tidak takut, Dan berkata, Awalnya ketika saya mengkhianati Sekte Pedang Abadi, Saya tidak banyak berpikir, Dan langsung bergabung dengan Sekte Mingying, Justru karena permusuhan antara Sekte Mingying dan Sekte Pedang Abadi. Saya ingin membantu Sekte Mingying menghancurkan musuh bersama kita, Sekte Pedang Abadi. Tapi, Zhang Wu Ming, Sejak Anda menjadi pemimpin Sekte dari Sekte Mingying, Apakah Anda telah melakukan sesuatu terhadap Sekte Pedang Abadi? Tidak, tidak. Dari awal hingga akhir, Anda tidak pernah benar-benar menghadapi Sekte Pedang Abadi. Anda melarikan diri, Anda bahkan tidak berani bertarung dengan mereka. Kamu takut, Karena tahukah Anda, Sekte Mingying bukanlah lawan dari Sekte Pedang Abadi. Dan selama bertahun-tahun, Anda memerintah saya, Membuat saya melakukan ini dan itu. Tapi kamu tidak pernah melakukan apapun pada Sekte Pedang Abadi, Aku sudah muak. Dan sekarang kau memaksaku menikahi sampah ini. Bahkan tidak berpikir tentang hal itu. Zhang Wu Ming, Saya akan menjelaskan kata-kata saya di sini. Aku, Hukian Mei, Secara resmi meninggalkan Sekte Mingying. Aku bukan lagi pelayan Sekte Mingying, Selamat tinggal. Dengan itu, Hukian Mei yang marah melepas lencana pesanan di pinggangnya, Dengan keras melemparkannya ke tanah, Dan hendak pergi. Tunggu. Suara Zhang Wu Ming dingin, Dan dia berteriak. Apa? Tidak mau. Ketika saya pertama kali bergabung dengan Sekte Mingying, Anda memberitahu saya, Jika saya ingin pergi, Saya bisa pergi kapan saja. Sudahkah kamu lupa? Hukian Mei berkata dengan dingin, Tetapi dia tahu lebih baik dari siapapun, Bahwa itu hanya alasan, Dia bisa menarik kembali kata-katanya. Tapi dia sudah melepaskan semua kepura-puran, Dan pemimpin Sekte sepenuhnya berada di pihak Liu Xin Dong, Jika dia tidak pergi, Tidak ada jalan keluar, Jadi apapun yang terjadi, Dia harus pergi. Dia ingin melihat apakah pemimpin Sekte masih memiliki perasaan padanya. Tapi, Hukian Mei jelas meremehkan tekad Zhang Wu Ming. Ekspresi Zhang Wu Ming tidak berubah, Dia terdiam sesaat, Lalu dia membuka mulutnya. Mengenai Sekte Pedang Abadi, Aku tidak punya rencana untuk saat ini, Tapi pelindung Wu, Pernikahan ini, Aku sudah setuju, Bagaimana aku bisa mengingkari janjiku pada pelindung Liu? Lebih-lebih lagi, Anda berkolusi dengan spirit di Mendau untuk menyakiti pelindung Liu, Apakah menurut Anda saya tidak tahu? Sekarang, Pemimpin Sekte secara resmi mengumumkan, Melepaskan Anda dari posisi Anda sebagai pelindung, Memenjarakan Anda untuk sementara di halaman Anda, Sepuluh hari kemudian, Anda akan secara resmi menikah dengan pelindung Liu Xin Dong. Mendengar itu, Wajah Hu Kian Mei berubah. Saat dia hendak bergerak, Dia melihat Zhang Wu Ming tiba-tiba bergerak, Cahaya biru menghantam tubuhnya, Menyebabkan dia mundur beberapa langkah, Semua energi di tubuhnya menghilang, Kultifasinya benar-benar ditekan dari tahap ke-10. Dari alam jiwa roh ke tahap pertama, Meskipun hanya sementara, Tetapi metode ini telah melampaui pengetahuan para pembudi daya roh. Menghadapi begitu banyak ahli, Kultifator Spirit Soul Realm tahap pertama pasti tidak bisa melarikan diri. Hu Kian Mei terkejut. Dia telah menderita kekalahan telak hari ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemimpin sekte, Yang selalu adil, Akan benar-benar bersandar pada Liu Xin Dong. Pemimpin sekte, Kamu, Kian Mei, Tetaplah di kamarmu dengan patuh, Jangan beri kami masalah. Sepuluh hari kemudian, Sekte Mingying saya akan mengadakan pernikahan besar Yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk Anda. Zhang Wu Ming melambaikan tangannya, Dan dua murid sekte Mingying berjalan mendekat, Ingin menahannya. Enyah. Hu Kian Mei memarahi. Murid itu segera berhenti. Wajahnya sangat jelek, Dia ingin lari, Tetapi tidak ada tempat untuk lari, Dia hanya bisa mengatupkan giginya, Dan dengan marah berkata, Aku akan pergi sendiri. Itu untuk yang terbaik. Zhang Wu Ming mengangguk. Tapi, Kamu tidak akan berhasil. Hu Kian Mei berbisik kepada Zhang Wu Ming dan Liu Xin Dong, Lalu pergi. Ekspresi Zhang Wu Ming tidak berubah, Tetapi mata Liu Xin Dong berkilau saat dia melihat Hu Kian Mei, Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, Pemimpin sekte, Dia menggigit bibir bawahnya, Dan memanggil Zhang Wu Ming. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, Katakan saja. Zhang Wu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Mengapa kita harus menunggu sampai 10 hari kemudian? Kita bisa melakukannya malam ini. Pokoknya, Itu hanya tubuh Hu Kian Mei. Bukan. Kamu terlalu tidak sabar. Zhang Wu Ming menggelengkan kepalanya, Dan berkata, Fisiknya istimewa, Jika Anda berkultivasi ganda dengannya, Meskipun Anda akan mendapatkan manfaat besar, Tetapi manfaatnya tidak sempurna. Dengan 10 hari ini, Saya dapat membantu Anda membersihkan tubuh Anda. Meridian, Merekonstruksi saluran ki dan esensi roh Anda, Menstabilkan platform surgawi, Dan membantu Anda. Dengan begitu, Kultivasi ganda dengan Hu Kian Mei, Manfaat yang akan Anda peroleh akan belum pernah terjadi sebelumnya, Sempurna dan tanpa celah. Pada saat itu, Anda dapat dengan mudah memasuki spirit star realm, Dan bahkan melangkah lebih jauh. Dekat dengan tahap kedua dari spirit star realm, Bukankah itu lebih baik? Meskipun saya akan kehilangan seorang ahli seperti Hu Kian Mei, Tetapi untuk dapat menukarnya dengan ahli spirit star realm, Itu sangat berharga. Bergerak, Bersabarlah untuk saat ini, Hu Kian Mei akan menjadi milikmu. Jadi begitu, Liu Xin Dong menangkupkan tinjunya dengan cemas, Dan tertawa, Terima kasih pemimpin sekte karena telah merawatku, Xin Dong mengerti. Jangan kecewakan aku, Jangan ganggu Hu Kian Mei selama 10 hari ke depan, Buat saja orang-orang untuk mengawasinya dengan ketat. Pernikahan itu harus indah, Bagaimanapun, Itu harus sah, Setelah malam pernikahan selesai, Kemana Hu Kian Mei ingin pergi, Itu urusannya. Oh, Pemimpin sekte, Jika dia dan saya berkultivasi ganda, Kami akan berbagi bakat bawaan yang sama, Jika dia dalam masalah, Bakat bawaan saya juga akan rusak. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, Aku sudah melakukan persiapan yang cukup, Ketika kultivasi ganda selesai, Aku akan segera mengatur agar kalian berdua menjalani upacara, Dan menghapus kontrak kalian berdua untuk berbagi bakat bawaan. Pada saat itu, Ketika dia meninggal karena sakit, Kamu tidak akan terpengaruh sama sekali. Pemimpin sekte sebenarnya memiliki metode seperti itu. Ada catatan tentang itu dalam catatan kuno sekte Mingying, Tetapi upacara ini berasal dari benua iblis, Dan setelah dilakukan, Salah satu pihak akan kehilangan semua kultivasi mereka. Sangat serius. Ini sangat bagus. Mata Zhang Wuming bergedip dengan aura cahaya, Dan berkata, Dengan efek samping ini, Itu dapat membatasi Hukian Mei. Jika dia bersedia untuk tinggal, Dan dapat mempertahankan kultivasinya, Saya akan memberikan kekayaannya, Tetapi jika dia bersikeras untuk pergi, Maka jangan salahkan saya. Huala. Aura cahaya naik, Menembus atap mansion, Dan ke awan. Perlahan, Aura cahaya melemah, Dan berangsur-angsur menghilang. Dan semua orang jahat di sekitar mansion, Semua mendongak. Aura cahaya ini jelas merupakan aura cahaya yang dihasilkan ketika seorang kultivator menerobos, Dari warna dan ki, Tampaknya merupakan tahap kelima. Tahap kelima. Aura cahaya ini ditembakkan dari rumah raja yang berdaulat, Dapatkah raja yang berdaulat naik ke tahap kelima dari alam jiwa roh? Bagaimana mungkin, Untuk dapat membunuh kultivator spirit soul realm tahap ke-10, Bagaimana mungkin dia hanya menjadi kultivator tahap ke-5? Orang jahat yang tak terhitung jumlahnya diam-diam menggelengkan kepala, Berpikir bahwa aura cahaya pasti tidak dilepaskan oleh raja yang berdaulat. Sebenarnya, Aura cahaya memang dikeluarkan oleh Suyun. Di dalam rumah, Suyun duduk bersila di tengah barisan besar dan mewah. Susunan itu dibentuk oleh 9x981 permata berharga, Permata itu melepaskan segudang warna energi, Menerangi seluruh rumah. Di sekitar susunan, Ada tujuh patung batu jiwa, Mereka terus-menerus menyuntikkan energi ke dalam susunan, Meningkatkan kekuatan susunan. Array yang sangat mewah, Hanya bisa digunakan oleh pembudidaya dengan status dan kekuatan tinggi. Suyun membuka matanya dan menghela nafas lega, Merasa segar kembali. Pertarungan pada saat itu, Memungkinkan dia untuk mendapatkan pencerahan, Spirit kinya yang mendalam juga telah meningkat, Dan dia memiliki terobosan, Menambahkan rangkaian harta di rumah raja yang berdaulat, Kultifasinya meningkat seperti roket, Dalam waktu singkat. Waktu, Dia telah melompat ke tahap kelima. Di antara para pembudidaya, Ini dianggap kecepatan yang saleh. Esensi roh di tubuhnya sangat besar, Dengan kekuatan gaib raja yang menopangnya, Menambahkan seni pedang tanpa batas dan teknik pedang jahat besar, Dia dapat dengan mudah membunuh kultifator Spirit Soul Realm tahap ke-6, Bahkan jika dia bertemu dengan seorang kultifator tahap ke-7, Dia tidak akan takut. Laporan. Saat itu, Suara keras terdengar dari luar rumah. Suyun berdiri, Dan bertanya, Ada apa? Melaporkan kepada Master Sovereign King, Material yang diperlukan, Valet Seven Leaves dan, Roastid Red Blood, Telah ditemukan oleh seseorang. Apa? Mendengar itu, Suyun sangat gembira. 247 Di Aula Utama Istana Raja Berdaulat, Dua orang alam jahat duduk dan menunggu dengan cemas. Salah satunya mengenakan baju besi merah menyala, Membawa pedang di punggungnya. Yang lainnya memegang tongkat, Tidak bergerak seperti batu. Keduanya adalah kultifator Spirit Soul Realm tahap ke-9. Di kota Raja Jahat, Mereka sudah menjadi ahli terkenal. Tuan Raja yang berdaulat telah tiba. Sebuah suara keras keluar. Kemudian, Suyun, Ditemani oleh beberapa orang Evil Realm, Berjalan menuju Aula Utama. Beberapa hari ini, Suyun sibuk mengatur ulang istana Raja yang berdaulat Dan membersihkan kekayaan Raja yang berdaulat. Raja yang berdaulat sebelumnya telah mengumpulkan banyak harta dan material. Suyun mendapat banyak uang. Cincin penyimpanan di jarinya hampir penuh. Ada enam dari mereka, Dan masing-masing diisi dengan segala macam bahan. Ada juga banyak harta kecil yang praktis. Ada pun harta yang lebih kuat, Itu membuat hati Suyun sakit. Raja berdaulat sebelumnya telah mencetak sebagian besar harta yang kuat. Begitu dia meninggal, Banyak harta akan hancur sendiri. Masih ada beberapa harta yang tidak berguna bagi Suyun. Harus dikatakan bahwa ada keuntungan dan kerugian. Setelah itu, Dia melepaskan orang-orang alam jahat perempuan Yang ditangkap secara paksa oleh Raja yang berdaulat sebelumnya. Suyun tidak tertarik pada orang-orang Evil Realm perempuan yang gelap dan berkulit gelap ini. Bahkan jika dia ingin menemukannya, Itu pasti seseorang seperti Chen Yi Yun. Setidaknya mereka cocok dengan estetika orang-orang di Sky Martial Continent. Tapi yang mengejutkan Suyun adalah Banyak dari wanita Evil Realm ingin terus mengikuti Suyun. Belum lagi Suyun tidak tertarik pada mereka, Bahkan jika dia tertarik, Suyun tidak akan berani bertindak sembarangan. Lagipula, Dia adalah manusia dan bukan orang alam jahat. Jika identitasnya terungkap, Itu akan merepotkan. Setelah membubarkan sebagian orang di Istana Raja Berdaulat, Suyun meninggalkan para elit. Secara alami, Dia merekrut banyak orang Evil Realm yang datang untuk berlindung dengannya. Mereka membantunya mencari hal-hal yang perlu dia latih. Salam Tuan Raja yang berdaulat. Kedua ahli itu segera berdiri dan membungkuk pada Suyun yang sedang berjalan masuk. Alam Jiwa Roh Tahap ke-9 Suyun menutup mata ilahi skala surgawi dan tertegun. Dia tidak menyangka akan ada dua orang kuat yang akan membantunya mencari, Valet Seven Leaves dan Roastit Redblood. Mungkinkah mereka ingin menjadi tangan kanannya? Tapi itu tidak masalah. Karena dia telah mendapatkan barang-barang itu, Dia bisa meninggalkan alam jahat. Suyun menghela nafas lega. Dia tersenyum dan bertanya, Kalian berdua adalah orang-orang yang memperoleh, Valet Seven Leaves dan Roastit Redblood. Saya Kuang Yusie, saya mendapatkan, Valet Seven Leaves. Pria dengan pedang itu berkata. Saya Huang Dongsang, dan saya memperoleh darah merah panggang, Kata pria dengan tongkat itu. Kalian berdua sepertinya saling kenal. Melihat mereka berdua bukan orang asing, Suyun bertanya. Kami adalah sesama murid dari sekte yang sama. Setelah kami menyelesaikan magang kami, Kami berharap menemukan makhluk perkasa dan menerima perlindungannya Sehingga kami dapat berkultivasi dengan sepenuh hati. Pada saat yang sama, kami juga dapat membantu makhluk perkasa Untuk menaklukkan tanah dan menjarah lebih banyak sumber daya kultivasi. Saya ingin menonjol. Teriak Kuang Yusie. Berita tentang raja yang berdaulat Membunuh raja yang berdaulat sebelumnya telah menyebar jauh dan luas. Namanya telah menyebar jauh dan luas, dan kami sangat mengaguminya. Kali ini, kami menawarkan harta kami hanya untuk mengikuti raja yang berdaulat. Kata Kuang Dong Sang Suyun mendengarkan dan menganggupkan kepalanya, Bagus. Sangat bagus. Karena kalian berdua telah mendapatkan dua harta ini, Maka aku akan secara resmi mengumumkan, Kuang Yusie, kamu akan menjadi pelindung kiri kota raja jahat. Kuang Dong Sang, kamu akan menjadi pelindung kanan. Kalian berdua akan membantuku, dan menjaga Evil King City bersama. Mengerti. Mendengar itu, mereka berdua buru-buru berlutut dan dengan tulus berteriak, Terima kasih Tuan Raja yang berdaulat. Sebentar lagi, aku akan mengatur tempat tinggal kalian berdua untuk berkultivasi. Orang-orang alam jahat yang akan melayanimu juga akan memberimu beberapa harta. Pergi dan istirahatlah untuk saat ini. Jika ada sesuatu, aku akan mengirim seseorang untuk memberi tahu Anda. Terima kasih Tuan, bawahanmu akan pergi. Keduanya berteriak dan dibawa pergi. Setelah beberapa saat, pelayan membawa tujuh daun falet dan darah merah panggang yang telah mereka dapatkan. Suyun menyimpan kedua barang itu dan dengan cemas meninggalkan aula utama, kembali ke lahan budidaya. Memasuki lahan budidaya, dia menginstruksikan untuk tidak mengganggu mereka dan menutup pintu. Kemudian, dia mengeluarkan semua bahan dari cincin penyimpanannya. Besi kekosongan mistik, tujuh daun ungu, hati mengkilap, darah merah panggang, batu pahit. Aku sudah mengumpulkan semuanya. Saya percaya bahwa saya harus dapat kembali ke benua langit bela diri dengan lancar. Suyun menghela nafas lega. Momen ini akhirnya tiba. Aku bertanya-tanya bagaimana kabar King R sekarang. Aku ingin tahu apakah dia baik-baik saja. Jantung Suyun berdebar kencang. Memikirkan gadis yang memperlakukannya sebagai hidupnya sendiri, dia merasa hatinya sakit. Dia mengeluarkan sarung pedang dan membukanya. Kemudian, dia meneriakan nama Ling King Yu. Setelah beberapa saat, ada respon dari Swatsheed. Ada apa dengan semua kebisingan ini? Saya sedang memulihkan diri. Tidak bisakah Anda memberitahu saya tempat saya? Suara sedih Ling King Yu keluar dari Swatsheed. Aku sudah mengumpulkan semua materi. Apa? Suara terkejut Ling King Yu keluar. Swatsheed bersinar dengan cahaya putih. Tubuh Ling King Yu segera muncul di samping pedang selubung. Dia berpakaian putih. Dia dengan hati-hati melihat materi di tanah yang berkilauan dengan cahaya. Mulutnya langsung terbuka lebar. Bagaimana kamu bisa mengumpulkan semua materi dengan begitu cepat? Itu tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa melakukannya dengan begitu cepat? Ling King Yu tidak menyangka bahwa semua materi sangat sulit didapat. Namun, Su Yun sudah mendapatkan semuanya. Melihat Ling King Yu sangat terkejut, Su Yun tertawa, lalu menjelaskan alasan di baliknya. Setelah mendengarkan keseluruhan cerita, Ling King Yu menghela nafas. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu sudah menjadi raja berdaulat dari kota raja jahat. Omong-omong, kamu adalah kekuatan yang cukup kuat di seluruh alam jahat. Alam jahat sangat besar. Ada banyak eksistensi yang lebih kuat dari raja yang berdaulat. Lihat saja sekte pedang jahat. Ketika pemimpin sekte datang, dia dengan mudah membunuh semua ahli di kota raja jahat. Bahkan mungkin ada sekte yang lebih kuat dari sekte pedang jahat. Jadi, Sovereign King hanyalah sebuah gelar. Itu tidak berarti apa-apa. Selanjutnya, saya akan kembali ke Sky Marsial Kontinen. Otoritas raja yang berdaulat ini tidak masalah. Kamu tidak bisa berpikir seperti itu. Ling King Yu segera berkata, Kamu idiot. Tidak mudah bagimu untuk mendapatkan otoritas ini. Bagaimana kamu bisa menyerah begitu saja? Sangat sulit untuk melakukan perjalanan antara benua langit bela diri dan alam jahat. Bisakah dua hal yang berbeda terjalin bersama? Mengapa tidak? Ling King Yu menggelengkan kepalanya, Jika Anda memiliki tenaga dan kekayaan yang cukup, bukan tidak mungkin untuk membuat Void Layup Door, skala kecil. Void Layup Door, apa itu? Su Yun terkejut. Ini adalah formasi susunan jembatan skala kecil yang mirip dengan pintu keluar kosong. Itu dapat digunakan untuk menghubungkan ke alam tertentu. Ini memungkinkan orang untuk menyeberang dari satu alam ke alam lain. Tapi ada batasan jumlah orang yang bisa melewatinya. Dibutuhkan sejumlah besar bahan berkualitas tinggi untuk membangunnya. Membangun Void Layup Door membutuhkan setidaknya dua tahun kerja. Jika dilakukan oleh satu orang, itu tidak mungkin. Tetapi sekarang Anda memiliki sumber daya dari seluruh kota raja jahat. Mungkin Anda dapat membangun Void Layup Door. Mendengar itu, Su Yun sangat gembira. Jika memang begitu, maka itu akan sangat membantu. Su Yun tidak tahu apakah sekte langit yang mendalam masih mengejar kinger. Tetapi jika dia mendapat dukungan dari kota raja jahat, meskipun dia tidak dapat sepenuhnya melawan sekte langit yang mendalam, setidaknya dia akan memiliki sarana untuk melawan mereka. Akan jauh lebih nyaman baginya di masa depan. Jangan terlalu senang. Void Layup Door hanya bisa digunakan oleh dua orang sehari. Dan butuh dua tahun pengerjaan untuk membangunnya. Jangan terlalu berharap padanya. Mengabaikan waktu yang dibutuhkan untuk membangunnya, mengumpulkan bahan-bahan saja sudah memusingkan. Sebenarnya nilainya kecil. Jika tidak, makhluk maha kuasa akan menggunakannya sebagai pintu masuk ke alam lain, menyebabkan kekacauan di semua alam. Setidaknya itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Su Yun tertawa, King Yu, katakan padaku metode untuk membangun Void Layup Door. Aku akan meminta orang untuk segera mengaturnya. Temukan orang yang dapat dipercaya untuk mengambil alih. Kumpulan orang-orang alam jahat yang saya lepaskan setia kepada saya. Mereka harus dapat dipercaya. Itu bagus. Tapi Su Yun, jika kamu pergi ke Sky Marsial Kontinen, siapa yang akan menjaga Evil King City? Bukankah aku merekrut dua pelindung baru? Bisakah mereka dipercaya? Tidak masalah jika mereka tidak bisa dipercaya. Su Yun menggelengkan kepalanya dan tertawa, mereka tidak akan berani kurang ajar. Mengapa? Karena setengah dari alam jahat tahu bahwa Sekte Pedang Jahat berada di belakang Raja-Raja Kota Raja Jahat. Ling King Yu terkejut, lalu tertawa tak berdaya, Aku lupa. Anda adalah orang dengan dukungan sekarang. Ling King Yu tidak berbicara lagi. Setelah melaporkan caranya, Su Yun segera pergi untuk mengaturnya. Kumpulan orang-orang Evil Realm yang seharusnya disempurnakan sebagai senjata roh semuanya tertinggal di Istana Raja Berdaulat. Salah satunya disebut Ming Nan, Kultifator Spirit Soul Realm Tahap Kedua. Setelah Su Yun melepaskannya, dia sangat berterima kasih kepada Su Yun. Dia jujur dan setia, dan tidak memiliki banyak trik di lengan bajunya. Su Yun menyerahkan tugas membangun Void Layup Door kepadanya. Istana Raja Berdaulat kaya akan sumber daya, cukup untuk membangun susunan yang begitu besar. Setelah Void Layup Door selesai, Su Yun dan Ling King Yu segera mulai membelah kekosongan dan memasang jejak. Di dalam ruang pelatihan. Dengan bahannya, akan lebih mudah untuk mengatur cetakannya. Ling King Yu mengambil harta yang digunakan Su Yun dan mulai membuat susunan di ruang pelatihan. Salju merah yang memanggang dioleskan pada cetakan. Violet Seven Leaves dihancurkan dan ditaburkan di permukaan untuk memperkuat cetakannya. Batu pahit digunakan sebagai sumber jejak. Setelah itu, dia harus memadukan Glaze Heart dengan Mystical Void Iron dan menggunakannya sebagai senjata untuk membelah kekosongan. Ling King Yu menyebukkan diri sepanjang hari. Dia berkeringat deras sebelum akhirnya menyelesaikan cetakannya. Ini hampir selesai. Ling King Yu menghela nafas lega dan tersenyum pada Su Yun. Kamu telah bekerja keras. Su Yun menganggup dan menarik nafas dalam-dalam. Dia berkata, Kamu harus istirahat untuk hari ini. Kita akan mulai besok. Selanjutnya, saya harus mengatur pemakaman saya dan bersiap untuk pergi. N. Ling King Yu menganggup. Dia berubah menjadi sinar cahaya putih dan memasuki Swat Seat. Su Yun mengambil Swat Seat dan menenangkan dirinya. Kemudian, dia berjalan keluar dari ruang pelatihan. Dengan sangat cepat, Istana Raja yang berdaulat mengeluarkan dekret. Semua petinggi dan pembudidaya yang kuat dari Istana Raja berdaulat berkumpul di Aula Utama Istana, menunggu perintah Raja berdaulat. Su Yun mengerti bahwa jika dia ingin menggunakan kekuatan kota Raja jahat di masa depan, dia harus memastikan kata-katanya sempurna. Dia harus pergi, tetapi dia harus mengintimidasi. Jika tidak, dia tidak akan mampu menekan sekelompok orang Evil Realm. Dengan sangat cepat, dia memasuki Aula Utama. Ada hampir seratus petinggi Evil King City. Mereka sudah lama menunggu. 248 Kembali ke tempat latihannya, Su Yun menyekak keringat di dahinya, menurunkan sarung pedangnya dan meletakkannya di tanah. Ling King Yu segera terbang keluar dari dalam. Apakah kamu sudah selesai? Ya. Apakah tamu? Saya mengatakan bahwa saya akan pergi ke Sekte Pedang Jahat untuk pelatihan pintu tertutup. Masalah kota Raja Jahat akan ditangani oleh orang yang berbeda. Semuanya telah dijelaskan dengan jelas. Dengan Sekte Pedang Jahat sebagai pencegah, saya yakin mereka akan melakukannya. Tidak berani bertindak gegabuh. Itu benar. Satu Sekte Pedang Jahat sudah cukup untuk memberantas kota Raja Jahat. Ayo pergi. Ya. Ling King Yu mengambil benda berbentuk batang panjang dari Su Yun dan meletakkannya di depan cetakan. Ini adalah perpaduan dari Mystical Void Iron dan Glaze Heart. Itu berisi Void God Force yang kuat dan terhubung ke jejak. Itu adalah barang yang diperlukan untuk menanggapi Ling King Yu. Apakah kamu siap? Ling King Yu berbalik dan bertanya pada Su Yun. Su Yun mengangguk. Ling King Yu mulai membuka bibir ceri dan bernyanyi dengan lembut. Dia menutup matanya dan memegang objek batang yang menyatu dengan satu tangan. Tangannya yang lain bergerak cepat seolah-olah dia sedang menggambar sesuatu di udara. Perlahan-lahan, tubuh halusnya mulai memancarkan lingkaran cahaya, dan kekuatan Mysterious Void berangsur-angsur meningkat. Seluruh ruangan diwarnai dengan cahaya misterius dan mendalam. Su Yun menatap Ling King Yu, hatinya sangat tenang. Saya tidak pernah berpikir bahwa setelah melakukan perjalanan ke alam jahat, saya tidak hanya tidak mati, saya bahkan mengalami begitu banyak pertemuan kebetulan. Tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Saat itu, Ling King Yu tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, hancurkan. Saat dia mengatakan itu, tongkat panjang di tangannya berubah menjadi sinar cahaya dan ditembakkan ke arah kekosongan di atas jejak. Dengung-dengung-dengung. Hualah. Kekosongan bergetar seperti saringan, dan pada akhirnya, seperti selembar kertas yang terkoyak, sejumlah besar ki hitam pekat dan padat menyebar. Su Yun, pergi. Teriak Ling King Yu dengan cemas saat dia mengulurkan tangannya ke arah Su Yun. Su Yun tidak berani ceroboh saat dia mengulurkan tangannya dan meraih tangan yang halus dan lembut itu. Kemudian, Ling King Yu segera melompat ke dalam kehampaan dan menariknya masuk. Keduanya memasuki kehampaan. Hua. Su Yun tidak punya waktu untuk bereaksi. Matanya gelap, dan seluruh tubuhnya tenggelam dalam kegelapan tak berujung. Kali ini, tidak sesakit sebelumnya, Ling King Yu memegang tangannya rat-rat, wajahnya serius saat dia menatap ke depan. Segera, setitik cahaya keluar dari kegelapan yang tak berujung. Cahaya semakin terang dan terang, tepat di depan mereka berdua. Kita hampir sampai. Suara Ling King Yu terdengar. Sangat cepat. Su Yun terkejut. Ling King Yu tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih dan terbang kembali ke pedang selubung. King Yu, kenapa kamu masuk? Apakah kita sudah sampai? Di sini, kata Ling King Yu. Pada saat itu, Su Yun mendengar suara siulan angin, dan ketika dia melihat lagi, aura cahaya yang menyilaukan memasuki matanya, dan kejernihan unik dari benua langit bela diri mengelilinginya. Mereka memang telah tiba. Su Yun bersemangat, dia merasa semua pori-pori di tubuhnya telah terbuka, sangat nyaman. Dia akhirnya kembali, benua bela diri langit. Namun, sebelum dia bisa menarik nafas lagi, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia melihat tubuhnya turun dengan cepat, dan ketika dia melihat ke bawah, dia terkejut menemukan bahwa dia berada ribuan meter di udara. Berengsek, tidak baik. Jantung Su Yun melonjak, dia dengan cemas mengeluarkan pedang kematian, menginjaknya, dia melayang ke langit dan mendarat dengan selamat. Setelah menyimpan Deat Sword, dia tidak melakukan apa-apa lagi. Hal pertama yang dia lakukan adalah berbaring di tanah dan menarik nafas dalam-dalam. Bagaimana mungkin alam jahat yang bau dibandingkan dengan benua bela diri langit? Tidak peduli betapa tidak adilnya benua itu baginya, setidaknya dia dibesarkan di sini. Setelah beberapa saat, dia akhirnya sembuh. Melihat Ling King Yu, dia sudah memasuki sword seat untuk memulihkan energinya. Su Yun segera berdiri dan melihat sekeliling. Tampaknya ini adalah gunung Dong Sin di negara Long Ao. Itu dekat dengan benua barat, tetapi jika aku mengendarai pedangku melalui sungai ungu dan gunung sembilan cabang, aku akan dapat dengan cepat kembali ke lembah hati mekar. Su Yun tidak tahu di mana King Er berada, dan hanya bisa pergi ke Blossom Hart Valley untuk menanyakan situasinya. Mungkin setelah King Er dikirim ke wilayah utara oleh batu hati yang sangat indah, dia akan kembali ke benua selatan. Su Yun sangat menyadari kepribadian King Er. Dia pasti tidak akan menyerah, dan pasti akan mencarinya. Memikirkan hal itu, Su Yun segera mengendarai pedang terbangnya menuju Blossom Hart Valley. Beberapa tahun telah berlalu, dan benua langit bela diri mengalami beberapa perubahan, tetapi dia tidak tahu apakah sekte langit yang mendalam dan keluarga Su masih mengejarnya dan King Er. Su Yun menutupi tubuhnya dengan jubahnya, menurunkan topinya, dan deat suot melesat ke depan, seperti bintang jatuh hitam yang membelah langit biru. Di pavilion sulaman terpencil, sesosok mungil berdiri di depan jendela, matanya menatap kosong keluar. Berdebar. Pelayan dengan lembut meletakkan teh roh di atas meja. Tangan dan kakinya ringan, karena dia takut mengganggu pemuda itu. Kemudian, pria itu memutar kepalanya. Sudah berapa hari? Hukian Mei bertanya dengan lemah. Melapor ke Nona, sudah empat hari. Empat hari. Wajah Hukian Mei pahit, ekor lembut di belakang pantatnya yang gagah juga lemas di tanah. Dia berjalan ke depan tempat tidur, berjingkat dan memanjat, duduk di sisi tempat tidur, kedua kakinya yang ramping bergoyang lembut. Dalam enam hari lagi, itu akan menjadi hari pernikahan kan? Ya. Pelayan itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, pemimpin sekte telah mengirimkan undangan pernikahan, mengundang semua tetua yang kuat dari berbagai sekte untuk menghadiri pesta pernikahan, dan seluruh sekte juga dihias, sibuk mendekorasi tempat kejadian. Heh. Mulut Hukian Mei mengungkapkan jejak ejekan dan penghinaan, kelompok orang ini, sangat tidak tahu malu. Tapi, kali ini, mereka akan kecewa. Saya tidak memiliki apa yang mereka inginkan lagi. Pelayan itu memandang Hukian Mei dengan bingung, sama sekali tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Nona, kenapa kita tidak melarikan diri? Pelayan itu ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu berkata dengan hati-hati. Melarikan diri. Hukian Mei menggelengkan kepalanya, ketika Anda masuk, Anda seharusnya melihat berapa banyak ahli dari sekolah Mingying yang menjaga, bahkan salah satu dari empat Raja Langit Agung, Raja Burung ada di sini. Bagaimana saya bisa melarikan diri? Bisakah saya berlari lebih cepat darinya? Lalu? Lalu apa yang harus kita lakukan? Nona, apakah Anda benar-benar akan menikah dengan pelindung Liu Xin Dong? Tentu saja tidak, hati Hukian Mei berantakan. Meskipun dia mengatakan itu, dia tidak punya ide di dalam hatinya. Pada saat ini, siapa yang bisa dia andalkan? Dia telah ditinggalkan oleh orang tuanya sejak dia masih kecil, dan telah menjadi setengah manusia setengah iblis. Jika bukan karena tuannya menyelamatkannya, dia pasti sudah lama mati di pegunungan terpencil. Namun, meskipun dia telah diselamatkan, mempelajari teknik kultivasi terbaik, dan memiliki kultivasi yang kuat, dia masih belum menerima sedikitpun rasa hormat yang pantas dia terima. Hanya karena dia setengah manusia setengah iblis, semua orang menipu dan memanfaatkannya. Mungkinkah dia berhutang sesuatu pada dunia ini? Tinju merah muda kecil Hukian Mei terkepal erat, matanya dipenuhi rasa sakit dan kengganan. Tapi setelah sekian lama, tangan kecilnya rileks. Ying Ying, pelayanmu ada di sini. Dalam hidup saya ini, saya telah menjalani kehidupan yang sangat melelahkan. Hukian Mei tersenyum pahit padanya dan berkata dengan ringan, pada saat-saat terakhir, mungkin hanya kamu yang masih peduli padaku, peduli padaku. Merindukan. Katakanlah, pada hari pernikahan, jika mempelai wanita mengingkari janji dan membunuh mempelai pria di depan semua orang, apakah sekolah Ming Ying akan kehilangan muka? Haha. Nona, kultifasimu di segel, kamu tidak mungkin menang melawan pelindung Liu Xin Dong, dan di depan begitu banyak tiran, kamu, kamu melakukan bunuh diri. Bunuh diri? Heh, tidak masalah, saya tidak peduli dengan hidup dan mati. Hukian Mei bersandar di sisi tempat tidur dan bergumam, sayang sekali aku tidak bisa membalas dendam untuk Tuhan. Titik. Titik. Di luar lembah Blossom Heart. Itu masih kicau burung dan bunga harum, tempat kemuliaan. Di pintu masuk lembah, sejumlah besar orang yang menderita penyakit masih mengantri, menunggu para ahli dari Blossom Heart Valley untuk merawat mereka. Tujuh hingga delapan murid menjaga adegan dengan tertib, seorang dosen mengawasi dari samping. Jika ada murid yang melakukan kesalahan dalam proses pengobatan, dia akan segera memperbaikinya. So. Saat itu, cahaya hitam turun dari langit dan menghantam pintu masuk lembah. Mendengar suara, dong, tanah bergetar dan debu beterbangan. Orang-orang di pintu masuk terkejut dan melihat ke arah tempat cahaya hitam menerpa. Debu padat berangsur-angsur menghilang, menampakkan seorang pria berjubah hitam. Wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas, dia memegang pedang hitam dengan sarung di satu tangan, dan di punggungnya ada sarung pedang dan pedang berwarna merah darah. Dia melihat sekeliling, dan ketika dia melihat para murid dari Blossom Heart Valley, dia segera berjalan mendekat. Berhenti. Kamu? Siapa kamu? Dosen Blossom Heart Valley sadar kembali dan berteriak dengan cemas. Sekelompok murid menghentikan apa yang mereka lakukan, dan dua dari mereka berlari ke lembah, sementara yang lainnya berkumpul. Saya ingin melihat guru Gui Mojue. Su Yun berkata dengan lembut. Dia memikirkannya berulang kali, lebih baik tidak mengungkapkan namanya. Sebelum menyelesaikan masalah, nama Su Yun sempat merepotkan. Lihat Tuan Gui Mojue. Siapa sebenarnya kamu? Anda berasal dari sekte apa? Tolong tunjukkan saya pelat identitas Anda. Dosen tidak bisa melihat kedalaman orang ini, dan hatinya sedikit bersalah. Tetapi sebagai murid Blossom Heart Valley, dia masih menahan rasa takut di hatinya dan berteriak. Identitas saya tidak nyaman untuk diungkapkan, tetapi saya meminta Anda untuk memberitahu Tuan Gui Mojue, dan memintanya untuk keluar, saya akan menjelaskan situasinya kepadanya. Kata Su Yun dengan tenang. Melihat orang tersebut tidak marah, sikapnya baik, dan perkataannya santun, kewaspadaan dosen diturunkan. Dia ragu-ragu menatap Su Yun, lalu menatap murid di sampingnya. Murid itu mengerti dan segera melarikan diri. Setelah beberapa saat, Gui Mojue memimpin beberapa murid dan berlari menuju pintu masuk lembah. Saat dia melihat pria berjubah berdiri di pintu masuk lembah, Gui Mojue tertegun sejenak. Pikirannya lebih teliti dari yang lain, meskipun wajah orang ini tertutup, senjata di punggungnya terlihat. Pedang selubung itu, mungkinkah? Jantung Gui Mojue tiba-tiba melonjak, seolah dia memikirkan sesuatu, dan dengan cemas berlari. Tuan Gui, lama tidak bertemu. Su Yun mengangkat kepalanya, dan wajah yang sangat pucat memasuki mata Gui Mojue. Su, Su Yun, ini kamu. Gui Mojue tertegun untuk waktu yang lama, dan kemudian sadar kembali. Dia sangat senang saat dia menekan bahu Su Yun, dan berkata, kamu kembali. Itu hebat, itu hebat. Hahaha, saya mengatakan bahwa Anda adalah anak nakal yang beruntung. Kamu akan baik-baik saja. Hahaha. Kegembiraan dan kegembiraan Gui Mojue melebihi harapan Su Yun. Melihat ekspresi bahagia lelaki tua itu, hati Su Yun sedikit tergerak. Bagaimana senior pilking sekarang? Dia baik-baik saja, dia baik-baik saja. Meskipun dia terluka, tapi jangan lupa, apa yang dilakukan lembah hati mekar kita. Cedera dan yang lainnya, bagi kami, itu hanyalah sepotong kue. Itu bagus. Su Yun menghela nafas lega, dan berkata, ada banyak orang di sini, ayo masuk dan bicara. Bagus, aku akan membawamu untuk melihat kakak laki-laki dan tetua klan. Gui Mojue berkata, dan dengan cemas mengundang Su Yun ke Blossom Heart Valley. Siapa sebenarnya orang itu? Aku tidak tahu. Beberapa murid di luar berkata dengan kepala penuh kabut. 249. Apa? Bocah Su Yun. Kau bocah Su Yun itu. Di dalam Pilking Pavilion, Pilking yang masih meneliti pil menatap kosong pada pria berjubah di depannya. Dia berteriak, ramuan di tangannya jatuh ke lantai. Senior, ini aku. Su Yun melepas topinya, memperlihatkan wajahnya yang putih-pucat. Ini benar-benar kamu. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda masih hidup. Berat, kamu baik-baik saja. Bagus kamu baik-baik saja. Kejeniusan dunia pengobatan saya masih ada di sini. Itu hebat. Su Yun. Pilking tertawa terbahak-bahak, dan dengan cemas menarik Su Yun ke meja untuk duduk, dan bertanya, Berat, kemana saja kamu selama beberapa tahun ini? Saya mendengar bahwa Anda dianiaya oleh para ahli dari Spirit Demon Realm, dan mati. Apa yang sedang terjadi? Cepat katakan padaku, apa yang terjadi? Apakah Anda mengalami pertemuan yang kebetulan? Aku, Su Yun menggelengkan kepalanya dan tertawa getir, aku pergi ke alam jahat. Alam jahat, Pilking dan Guimojue melompat ketakutan. Su Yun mengangguk, dan memberitahu mereka tentang pengalamannya di alam jahat. Tentu saja, dia menyembunyikan poin-poin penting, karena ada beberapa hal yang tidak mereka ketahui. Tidak heran, kamu terlihat sangat dingin sekarang, wajahmu putih-pucat dan matamu jahat. Meskipun kamu terlihat seperti seseorang yang akan mati, life key mu sangat kuat. Aneh. Pilking berkata, saya khawatir ini adalah efek dari tinggal di alam jahat terlalu lama. Kamu bisa berkata begitu. Su Yun tidak menjelaskan, dan hendak bertanya tentang King Air, ketika tiba-tiba, dua suara familiar keluar dari luar. Murid Su Sin Yue, Su Sing Yang, menyapa Elder Pilking. Si Nguek Sing Yang. Su Yun terkejut, dan dengan cemas berlari untuk membuka pintu. Dentang dang. Pintu terbuka. Dua orang yang berdiri di luar mendongak, dan langsung membatu. Setelah beberapa saat, Sin Yue adalah yang pertama bereaksi, tetapi melihat matanya memerah, dia mengerang dan menerkam kepelukan Su Yun, memeluknya dengan rat. Kakak Su Yun. Anda masih hidup? Anda masih hidup? Itu hebat. Itu bagus banget. Woo. Su Sing Yue sudah terisak, membasahi dada Su Yun, bahunya gemetar, dia sangat sedih. Kakak, apakah itu kamu? Ini benar-benar kamu. Kamu kembali. Tadi sangat menyenangkan. Sudah kubilang kakak akan baik-baik saja, tapi gadis itu Sing Yue tidak percaya padaku. Dia terus membicarakanmu setiap hari. Dia hampir gila, Sing yang menggaru kepalanya dan berkata dengan suara kasar. Kamu yang gila. Sing Yue menyeka air mata dari matanya dan berkata kepada Sing yang dengan ketidakpuasan. Hei hei, aku hanya mengatakan. Sing yang terkikik. Oke, oke, tidak apa-apa. Jangan khawatir. Su Yun menepuk kepala Sing Yue dan tertawa. Iya. Kalian semua masuk dan bicara, Su Yun tidak nyaman berdiri di luar. Gui Mojue tertawa dan berkata. Baiklah. Sekelompok orang memasuki rumah. Su Yun kemudian mengulangi apa yang dia katakan pada Pilking dan Gui Mojue kepada kedua bersaudara itu. Mengetahui bahwa Su Yun telah pergi ke alam jahat, Sin Yue dan Sing yang benar-benar terkejut, tetapi melihat Su Yun berdiri di depan mereka dengan aman dan sehat, keduanya santai. Pengalaman ini benar-benar mendesah. Setelah mengobrol dengan Su Yun sebentar, Su Yun langsung ke intinya. Ngomong-ngomong, Senior Pilking, Sin Yue dan Sing Yang, apakah kamu punya berita tentang King Er? Saudari King Er. Sin Yue menunduk dan terdiam. Su Yun melirik semua orang, dan kemudian, semua orang menghela nafas lagi dan lagi. Apa? Su Yun mengerutkan kening. Bajingan, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Setelah kerusuhan, lembah hati mekar kami telah mengirim orang untuk mencarimu dan King Er. Hanya saja, kami telah mengirim 12 gelombang orang setahun, hampir sebulan sekali, tetapi kami tidak dapat menemukan jejak Nona King Er dan Anda. Sin Yue dan Sing Yang baru saja kembali dari luar, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Benua ini sangat besar, kami bahkan tidak tahu di mana Nona King Er berada. Kultifasinya juga tidak rendah. Jika dia aman dan sehat, dia pasti akan kembali ke Blossom Heart Valley, tapi dia tidak melakukannya. Huh, Mo Jue, kamu salah. Bajingan Su Yun, kamu mungkin tidak suka mendengar ini, tapi aku masih harus mengatakannya. Saya merasa bahwa King Er, dia. Bang. Meja logam Pilking segera hancur. Su Yun mengepalkan tinjunya dengan erat, ekspresinya sinis dan bertekad, King Er akan baik-baik saja. Senior Pilking, Anda tidak perlu mengatakannya lagi. Pilking terkejut, lalu berkata, Bajingan, siapa yang memberitahumu sesuatu terjadi pada King Er? Aku hanya mengatakan, dia mungkin bersembunyi untuk sementara, dan mungkin masih mencarimu. Mendengar itu, hati dingin Su Yun menjadi tenang, dan bertanya, Senior, mengapa kamu mengatakan itu? Karena sekte langit yang mendalam dan keluarga Su masih menonton Blossom Heart Valley. Pilking menggelengkan kepalanya, saya pikir, mereka kemungkinan besar belum menemukan King Er, jika tidak mereka tidak akan menonton Blossom Heart Valley kami. Meskipun King Er tidak tinggal lama di Blossom Heart Valley saya, tapi saya memiliki beberapa pemahaman gadis itu, dia cerdas, dan memiliki hati yang gesit. Dia pasti punya alasan untuk tidak datang ke Blossom Heart Valley. Sekarang sekte langit yang mendalam dan keluarga Su sedang mencarinya, bukankah dia berjalan dengan benar? Kedalam perangkap mereka, jadi saya pikir, dia mungkin bersembunyi di suatu tempat, menunggu Anda. Mendengar itu, mata Su Yun berbinar, dan berkata, Benar. Jika sekte langit yang mendalam dan keluarga Su masih mencarinya, itu berarti dia masih aman, tetapi jika demikian, bagaimana cara menemukannya? Saya tidak tahu tentang itu. Pilking menggelengkan kepalanya. Su Yun terdiam. Orang tua, aku akan membantumu. Terima kasih senior. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, saya pikir, saya harus pergi ke benua utara, dan bertanya-tanya, mungkin saya dapat menemukan keberadaan King Er. Kamu putuskan. Pilking menganggup, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat itu, langkah kaki tergesa-gesa keluar dari luar, setelah itu, seorang murid dari Blosom Hartfali berlari ke pintu, dan berteriak. Murid Zhang Shisong mencari penonton. Pilking menatap Su Yun, dan Su Yun segera menarik tudungnya, dan menutupi wajahnya. Masuk, teriak Gui Mojue. Segera, pintu terbuka, dan murid Blosom Hartfali Zhang Shisong masuk, tangannya memegang undangan merah cerah, dan membungkuk ke arah Pilking. Apa ini? Pilking tidak mengerti, dan menerima undangan itu. Melapor ke tetua klan, tadi, sekolah Mingying mengirim seseorang untuk mengirim undangan, dengan tulus mengundang para tetua lembaku ke sekolah Mingying, untuk berpartisipasi dalam pesta pernikahan. Oh. Pilking terkejut, makhluk maha kuasa mana dari sekolah Mingying yang ingin dinikahi? Biasanya, mitra penggarap roh tidak akan begitu hebat, kecuali kedua penggarap roh itu kuat atau memiliki status yang sangat tinggi. Baru setelah itu mereka akan mengadakan pesta pernikahan dan memberikan restu mereka. Tentu saja, pemberkatan tidak sesederhana pemberkatan lisan, tetapi pemberkatan nyata dengan keterampilan yang mendalam. Keahlian yang mendalam ini dapat bermanfaat bagi pria dan wanita, tetapi mereka harus menemukan seseorang yang lebih kuat untuk memberikan berkat mereka. Murid tidak tahu siapa pendamping kultifasi ganda, orang itu datang dengan cepat, dan pergi dengan cepat, dia bahkan tidak minum teh. Oh, jadi seperti itu. Pilking membuka undangan, dan melihatnya, dan segera terkejut, setelah beberapa saat, dia berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa itu adalah pelindung kiri sekolah Mingying Liu Sindong dan pelindung kanan Hukian Mei, tes tes tes, jadi begitulah, jika mereka berdua, maka itu layak untuk pertunjukan yang bagus. Raja Pil Senior, siapa yang kamu katakan adalah pendamping kultifasi ganda? Su Yun merasa dia tidak mendengar dengan jelas, dan bertanya dengan cemas. Liu Sindong dan Hukian Mei, Pilking menatapnya dengan bingung. Apa? Su Yun hampir melompat. Bajingan, mengapa kamu begitu gelisah? Ini tidak seperti kau orangnya. Pilking tidak mengerti. Namun detik berikutnya, undangan di tangannya direnggut oleh Su Yun. Su Yun dengan cemas melihat undangan itu, dan meliriknya. Itu benar-benar Liu Sindong dan Hukian Mei. Dia melihat waktu. 19 bulan ini. Itu berarti, ada kurang dari 6 hari tersisa. Mengapa begitu terburu-buru? Mengapa Hukian Mei tiba-tiba menikah dengan Liu Sindong? Pasti ada beberapa cerita tersembunyi di balik ini, karena fisik khusus Hukian Mei sudah diambil olehnya. Mengapa dia pergi dan membentuk pendamping kultivasi ganda dengan orang lain? Mata Su Yun berkedip, dia memasukkan undangan ke tangan Pilking, berbalik dan berjalan keluar. Bajingan, kemana kamu pergi? Pilking berteriak. Tapi Su Yun tidak cemas, dia mengeluarkan pedang kematian, menginjak tubuh pedang, dan melayang ke langit. Senior, aku punya beberapa masalah pribadi untuk diselesaikan, jadi aku akan pergi sekarang. Xin Yue, Xin Yang, kalian berdua tinggal di Blossom Heart Valley, jangan khawatirkan aku. Dengan mengatakan itu, dia berubah menjadi sinar cahaya hitam, menghilang ke Cakrawala. Semua orang saling memandang dengan bingung. Apa yang sedang terjadi? Titik. Titik. So. Pedang kematian di bawah kakinya melaju ke depan, angin bersiul melewati telinganya. Su Yun menggunakan roh ki yang mendalam untuk membungkus pedang kematian, dan bergegas maju, terbang menuju ke arah sekolah Mingying. Sekarang kultivasinya telah meningkat, kecepatan pedang terbangnya telah meningkat. Hanya saja, jarak antara Blossom Heart Valley dan sekolah Mingying bukanlah jarak yang kecil, dengan kecepatan pedang terbang, akan memakan waktu beberapa hari. Su Yun tidak mengerti mengapa Hukian Mei akan membentuk pendamping kultivasi ganda dengan Liu Xin Dong, tetapi dia mengerti satu hal, Hukian Mei tidak mau menikahi Liu Xin Dong, atau lebih tepatnya, dia tidak mungkin menyukai pria manapun. Dia takut Hukian Mei dipaksa. Su Yun berpikir. Sekarang Hukian Mei memiliki hubungan dengannya, jika dia bertemu dengan kecelakaan, dia tidak akan lebih baik. Terlebih lagi, Hukian Mei pernah menyelamatkannya, bagaimana mungkin dia tidak mempedulikannya. Memikirkan saat dia bersembunyi di kamar Hukian Mei, mendengarkan percakapannya dengan Liu Xin Dong, Su Yun menjadi lebih cemas, dan kecepatannya menjadi lebih cepat, hampir mencapai batasnya. Beberapa hari kemudian, dentang. Pedang kematian dengan keras menabrak pegunungan sekolah Mingying. Ivel Ki beriak, Ki yang mengerikan menyebar, seluruh tanah hancur berkeping-keping. Sebuah lubang besar muncul di puncak gunung, Su Yun menyapu debu tebal di sekelilingnya, dan berjalan keluar dari lubang itu dengan deat suot. Di kejauhan, pegunungan bergelombang, dengan bebatuan aneh dan bebatuan terjal. Kadang-kadang, akan ada tumbuh-tumbuhan, dan beberapa binatang roh kultifasi rendah berlarian di pegunungan. Dia melirik sekte di pegunungan di kejauhan, menarik tudungnya, dan berjalan ke arahnya. 250. Gelombang suara meriah datang dari jauh. Di tengah sekte Mingying, sebuah pilar merah raksasa mengjulang ke langit. Adegan itu luar biasa. Mereka mengukir naga dan burung Phoenix. Pelayan itu masuk dan melihat sosok kesepian di depan jendela dan berkata dengan lembut. Naga dan Phoenix. Saya mendengar bahwa pemimpin sekte telah mempersiapkan ini untuk waktu yang lama dan mempekerjakan banyak ahli. Dia bahkan secara pribadi mengatur blessing array. Nona, hanya tersisa dua hari. Ini mendesak. Belum terlambat untuk pergi sekarang. Berapa kali kau mengatakannya? Hukian Mei tidak tergerak. Dia bahkan tidak menoleh. Meskipun aku sudah mengatakannya berkali-kali, tapi Nona, kali ini berbeda. Saya mendengar bahwa kali ini pemimpin sekte telah mengundang banyak petinggi sekte untuk menghadiri perjamuan. Adegannya sangat megah. Banyak orang di sekte telah pergi untuk membantu. Saat ini, sekte adalah yang paling kosong. Jika kita pergi sekarang, kita mungkin benar-benar bisa melarikan diri. Kata pelayan itu. Dengan mengatakan itu, Hukian Mei tertegun. Mata redupnya bersinar dengan sedikit cahaya, dan dia buru-buru melihat keluar, hanya untuk melihat bahwa penjaga di luar memang jauh lebih sedikit daripada beberapa hari yang lalu. Nona, kamu bahkan tidak takut mati. Apakah kamu takut akan hal ini? Jika kita berhasil, kita akan bebas. Pelayan itu mencoba membujuknya lagi. Hukian Mei ragu sejenak. Dia tergerak. Ekor rubah putih yang lembut bergetar. Dia ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia menganggup dan berkata, Oke, Ying Ying, aku akan mendengarkanmu. Ayo pergi. Bagus. Merindukan. Heh, meskipun pemimpin sekte telah menyegel kultifasiku, dia lupa bahwa teknik terkuatku adalah teknik ilusi. Selama itu bukan eksistensi seperti Liu Xin Dong, tidak ada yang bisa lepas dari teknik ilusiku. Hukian Mei membuat keputusannya. Tanpa ragu, dia berlari ke tempat tidur dan mengambil pedang merah darahnya. Kemudian, dia membawa pelayan bernama Ying Ying ke pavilion Sulaman. Ketika mereka mencapai lantai pertama, Hukian Mei segera menahan nafas dan mengaktifkan teknik ilusinya. Saat teknik mistik diaktifkan, dia menganggup ke Ying Ying. Ying Ying mengerti. Dia menarik nafas dalam-dalam dan segera berpura-pura ketakutan. Dia membuka pintu dan berlari keluar. Tidak bagus, tidak bagus. Nona pingsan, tidak baik. Ceritan itu tajam dan menakutkan, bergema di seluruh pavilion bersulam. Murid sekte Ming Ying yang menjaga di luar pavilion bordir mendengar teriakan, dan segera tegang. Apa? Siapa yang pingsan? Siapa yang kamu bilang pingsan? Beberapa pengikut berlari. Salah satu dari empat raja surgawi, raja burung, yang berdiri di depan pintu, segera mendorong orang-orang di depannya dan berteriak pada Ying Ying, apa yang kamu katakan? Hukian Mei pingsan. Iya. Ying Ying memeras beberapa tetes air mata dan berkata dengan ketakutan dan kesedihan, Nona ingin mengedarkan kekuatannya untuk menghilangkan kurungan yang telah ditempatkan oleh Chult Master padanya. Dia ceroboh dan menyebabkan napasnya menjadi kacau dan dia pingsan. Cek, betapa merepotkan. Bird King diam-diam mengutuk kesialannya, dan segera memimpin anak buahnya ke pavilion sulaman. Namun, begitu semua orang memasuki pavilion sulaman, riak menyebar, seolah-olah mereka telah melangkah ke dunia lain. Di dalam pavilion bersulam, itu seperti surga di bumi. Di depan mereka, ada segala macam wanita cantik, semuanya cantik, semuanya cantik, mereka berdiri di sisi kolam anggur raksasa, minum anggur di kolam, mengangkat anggur harum, tersenyum pada orang-orang Sekte Mingying. Banyak wanita cantik bahkan lebih berani dan berjalan mendekat, menarik mereka untuk duduk di sisi kolam anggur, saling menggoda, telinga mereka saling bergesekan, itu adalah kesempatan yang mengembirakan. Murid Sekte Mingying tidak dapat mengendalikan diri. Satu persatu, mereka kehilangan fokus dan benar-benar tenggelam dalam keindahan dan kelezatan, tidak dapat melepaskan diri. Di sisi lain, Raja Burung tertegun. Kultivasinya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan antek-antek di sampingnya. Saat pemandangan aneh itu muncul, dia langsung merasakan ada yang tidak beres. Bertking dengan cemas menjaga pikirannya dan menutup matanya. Dia tidak peduli dengan pelecehan dari wanita cantik di sekitarnya. Seperti batu, dia tidak bergerak satu inci pun. Tubuhnya mulai mengedarkan teknik mistik. Dia perlahan mengumpulkannya dan akhirnya melepaskan semuanya. Hah! Bertking berteriak keras. Lingkaran energi yang aneh bersamanya saat pusatnya mengalir ke segala arah. Saat energi meninggalkan tubuhnya, itu mengeluarkan suara keras. Semua murid Sekte Mingying yang masih terbenam di surga di bumi semuanya terbangun oleh suara keras. Mereka semua melihat sekeliling dengan kaget. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi padaku? Di mana si cantik barusan? Cantik? Jangan pergi. Masih ada beberapa murid yang belum sadar kembali. Bertking sangat marah. Dia mengayunkan tangannya dan menamparkan beberapa pengikut. Setelah beberapa tamparan, dia akhirnya sadar kembali. Semua orang melihat ke pavilion Sulaman lagi. Itu kosong. Hukian Mei tidak terlihat. Bahkan pelayan Yingying tidak terlihat. Kotoran. Hukian Mei melarikan diri. Raja burung kemudian bereaksi. Wajahnya berubah. Apa? Pelindung Hu kabur. Cepat! Kejar dia! Para murid berteriak dengan cemas. Aku akan mengejarnya. Raja burung menggertakkan giginya. Dia melihat keluar dan berkata, Kalian semua pergi dan beritahu tiga raja surgawi lainnya. Minta mereka untuk segera membantuku. Ingat, jangan beritahu pelindung Liu atau pemimpin sekte tentang ini. Apakah kamu tahu? Tunggu saya untuk menangkap Hukian Mei. Anggap saja ini tidak pernah terjadi. Jika berita pelarian Hukian Mei menyebar, dia, Raja Burung, tidak akan mampu menanggung akibatnya. Meskipun dia masih bisa menebusnya, dia secara alami harus memanfaatkan kesempatan untuk menebusnya. Bert King tidak ragu. Dia segera mengambil tindakan. Dia berubah menjadi embusan angin. Dia meledak dari pavilion Sulaman dan melesat ke arah luar. Pada saat itu, di tepi sekolah Mingying, dua sosok dengan panik melarikan diri. Meskipun kultifasi Hukian Mei telah disegel, dan baru pada tahap pertama dari alam jiwa roh, kecepatannya tidak lambat. Menambahkan bahwa dia berada di tepi pavilion Sulaman, dia dengan cepat menyelinap keluar dari sekolah Mingying. Hanya saja, pelayan Yingying lemah. Sulit baginya untuk mengikuti. Tidak lama kemudian, roh ki yang mendalam di tubuhnya abis. Dia tidak bisa lagi lari. Nona, Nona, kamu lari dulu. Jangan khawatirkan aku. Aku tidak bisa lari lagi. Yingying terengah-engah. Melihat itu, Hukian Mei menjadi cemas. Yingying, cepat, tahan sedikit lebih lama. Ikuti aku. Jika anda tinggal di sini, anda pasti akan ditangkap oleh mereka. Kemungkinan besar, anda akan dibunuh oleh mereka. Kita harus pergi dengan cepat. Tapi aku tidak bisa lari lagi, Nona. Jika kamu tidak bisa lari, aku akan membantumu. Hukian Mei mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut menepuk dada Yingying. Dia langsung menyuntikkan spirit ki yang mendalam ke tubuh Yingying. Setelah beberapa saat, Yingying telah pulih. Rindu ini. Meskipun Sekte mengambil cincin penyimpananku, bukan berarti aku tidak punya metode lain. Ayo pergi. Mata Yingying dipenuhi dengan air mata. Dia berseru, Nona, kamu yang terbaik. Keduanya terus berlari. Kecepatan mereka lebih cepat dari citah. Angin bersiul melewati telinga mereka. Pemandangan di samping mereka dengan cepat melompat ke belakang mereka. Di depan mereka ada jalan pegunungan yang terjal. Selama mereka melewati jalan gunung ini, mereka akan keluar dari pegunungan sekolah Mingying. Setelah jalan gunung ini, akan ada hutan batu besar. Kita bisa bersembunyi sementara di hutan batu. Yingying, kita akan segera kabur. Hukian Mei berkata dengan gembira. N, Yingying mengangguk. Tapi, mereka berdua tidak punya waktu untuk berpikir. Jalan pegunungan di depan mereka tiba-tiba melintas dengan penghalang biru. Penghalang ini seperti tembok. Itu benar-benar menutup jalan gunung. Apa? Melihat itu, Hukian Mei menjadi pucat karena ketakutan. Ini adalah penghalang perlindungan gunung. Nona, tidak bagus. Kami telah ketahuan. Wajah Yingying pucat pasti. Tubuhnya mulai bergetar. Hukian Mei menggertakkan giginya. Dia menatap penghalang biru. Matanya dipenuhi dengan keengganan. Tapi dengan suara dentang, dia mengeluarkan pedang pendek berwarna merah darah dari pinggangnya dan dengan keras menusuk ke arah penghalang. Dentang. Ujung pedang menghantam penghalang, menyebabkannya bergetar. Riak muncul ke segala arah. Tapi penghalang itu tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Bahkan tidak ada satu celah pun. Brengsek. Sial. 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 Hukian Mei meraih pedang pendek berwarna merah darah. Dia menyerang penghalang dengan gila. Dari waktu ke waktu, dia menggunakan semua kekuatannya. Tapi, tidak peduli seberapa gilanya dia, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dia tidak dapat memecahkannya. Simpan usahamu, pelindung Hukian Mei. Saat itu, dengusan dingin terdengar. Embusan angin bertiup dari belakang. Itu mendarat 50 meter di belakang Hukian Mei. Embusan angin menyebar. Raja burung muncul. Raja burung. Hukian Mei menoleh. Matanya yang menawan menatapnya. Pelindung Hukian Mei, ikuti aku kembali. Kata Raja Burung. Buka penghalang. Dia mencengkeram pedang merah itu dengan erat dan meraung. Ikuti saya kembali. Bertking mendengus. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Jika kultivasi saya mencapai puncaknya, apakah Anda berani bersikap kurang ajar di depan saya? Cepat buka penghalang. Heh, sayang sekali. Kultivasi Anda telah disegel. Sekarang, Anda lebih lemah dari saya. Mengapa saya harus melihat wajah Anda? Hukian Mei, memanggil Anda pelindung memberi Anda wajah. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah seseorang yang penting? Di sekte Mingying, kamu bukan apa-apa. Biarkan aku memberitahu Anda. Jika Anda tidak mengikuti saya kembali, saya akan mengikat Anda. Kamu berani. Kenapa aku tidak berani? Bertking sepertinya telah kehilangan kesabarannya. Dia berteriak. Tubuhnya bergerak. Dia bergegas menuju Hukian Mei. Nona, hati-hati. Teriak Yingying dan segera berdiri di depan Hukian Mei, tetapi kecepatan Hukian Mei bahkan lebih cepat darinya. Dia segera melesat ke depan dan meraih belatinya dan menusukkannya ke arah Raja Burung. Tetapi, bagaimana mungkin saat ini dia menjadi lawan Raja Burung? Dengan suara, bang, tubuh indah dan mungil Hukian Mei langsung dikirim terbang, menabrak penghalang. Setelah itu, dia berguling, membuka mulutnya, dan memuntahkan sedikit darah, jelas bahwa dia telah menderita kehilangan. Merindukan. Yingying berteriak panik. Dia segera berlari dan membantu Hukian Mei berdiri. Hahaha, Hukian Mei, hanya itu yang kamu punya. Anda benar-benar telah mengecewakan saya. Bertking sangat senang, matanya dipenuhi ejekan. Dia berjalan menuju Hukian Mei, dan dengan tangannya yang lain, dia menyentuh cincin penyimpanannya. Dengan sangat cepat, dia mengeluarkan tali putih cerah. Tali itu setebal dua jari. Itu bersinar. Itu adalah harta karun. Sekarang, aku harus memenuhi apa yang aku katakan sebelumnya. Mulut Bertking meringkuk menjadi senyum sinis. Dia tertawa. Bajingan, wajah Hukian Mei dipenuhi dengan kengganan. Kemarahannya membakar hatinya. Dia memegang pedang merah itu dengan erat. Dia berencana untuk berdiri dan bertarung lagi. Kong Kiang. Tepat pada saat ini, pedang aneh melolong, dan kemudian sinar cahaya hitam jatuh dari langit dan menusuk secara diagonal ke arah mereka. Retakan. Cahaya hitam menembus penghalang. Dengan kekuatan yang tak terbendung, itu langsung mencabik-cabiknya. Kemudian, dengan ganas menusuk di depan Raja Burung. Dong. Ujung pedang mendarat di tanah. Kekuatan Ki melonjak. Bertking sebenarnya dipaksa mundur oleh Ki. Dia segera menstabilkan tubuhnya. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat pedang hitam pekat di depannya. Ketika dia melihat ke atas,